Sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia maju diisukan mundur dari jabatannya. Satu di antara nama yang masuk dalam isu tersebut ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Pasuki Hadi Mulyono. Terkait dengan hal ini, Pasuki hanya memberikan tanggapan dengan satu kata. Dikutip dari kompas.com, tanggapan ini diberikan oleh Pasuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR Jakarta pada Jum'a 26 Januari 2024. Ditanya terkait dengan isu mundur, Pasuki hanya menjawab dengan satu kata. Ia hanya berkata wah, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah juga telah memberi tanggapan soal hal ini. Zainal mengaku bahwa dirinya belum mengetahui hal tersebut bahkan belum bertemu dengan Menteri Pasuki sejak pulang dari agenda groundbreaking IKN tahap 4 pada Rabu 17 Januari 2024. Tanggapan ini disampaikan Zainal saat ditemui selesai rapat Kereja Komisi 5 DPR RI di Gedung DPR RI pada Jakarta pada Kamis 18 Januari. Ia juga menegaskan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi dari Menteri Pasuki mengenai isu tersebut. Meski begitu, Zainal menegaskan Kementerian PUPR akan memastikan semua tugas pembangunan infrastruktur yang diberikan akan diselesaikan dengan baik. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!